yang admin sebut sebagai pupuk MPK profesional versi organik seperti ini bentuknya teman-teman bisa lihat sendiri miselium miseliumnya ini murni putih ya teman-teman aromanya itu seperti roti ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih masih menyaksikan Teman-teman semua Hari ini tanggal 19 Bulan 9 Kita akan lihat Hasil dari Pupuk kita Walaupun waktu fermentasinya belum selesai Sebetulnya 7 hari ke depan Fermentasi pupuk ini selesai Tapi admin akan tunjukkan Ke teman-teman semua 2 hari setelah diperam Ini 2 malam ya Malam ke 18 dan malam ke 19 Ini baru 2 malam Ini sarang rayap Dan serbuk aren Yang sudah dipermentasi Selama 2 malam Dan hasilnya seperti apa Bisa kita saksikan bersama-sama Ini yang atas dulu Kita coba cek Seperti apa Dalamnya Bismillahirrahmanirrahim Ya teman-teman Bisa teman-teman lihat Ini admin sengaja Ambil videonya siang hari Supaya teman-teman bisa melihat Ya sudah zoom ya Sudah Fokus Bisa teman-teman lihat Disini sudah Nampak miselium Seperti kapas Di dalam ilmu KNF Ini miselium-miselium ini Kalau diibaratkan Manusia Ini adalah kaki dan tangan Dari mikroba Ya seperti teman-teman lihat Nah Ciri pertama sudah kita temukan ya teman-teman Sudah tumbuh miselium Nah Untuk yang kedua Ini versi titen saja Bukan versi laboratorium Kita cium aroma dari pupuk kita Apakah ada bau busuk Tidak ya teman-teman Dicium aromanya Tidak bau busuk Tapi seperti aroma Roti ya Seperti aroma roti Kalau kita cium Pupuknya Ya teman-teman lihat Ini Putih-putih yang Seperti kapas ini Ini bukan Patogen ya teman-teman Ini adalah Miselium Dari Jamur Seandainya kita punya laboratorium Mungkin saja ini Jamur mikoriza Karena apa Jamur mikoriza itu Terdapat pada Gundukan-gundukan Sarang rayap Karena apa Mikoriza Cenderung Membantu tanaman mencari air Membantu tumbuh-tumbuhan mencari air Nah Di dalam sarang rayap ini Banyak sekali air Yang dikumpulkan oleh Rayap Dan juga Sarang rayap itu Mampu menyerap air Jadi sangat masuk akal Kalau mikoriza juga Ada Pada Sarang rayap Kita Tutup lagi ya teman-teman Karena Dama fermentasinya Masih Butuh waktu lagi Ini bagus sekali ya Untuk kita jadikan pupuk Dan ini Beruntung sekali Bagi petani Kalau sudah punya ini Teman-teman Tidak perlu lagi Siram-siram tanaman Karena sekarang Musim kemarau Cukup Di Pendam ini Satu sendok Dekat Tanaman teman-teman semua Insya Allah Teman-teman semua Tidak harus menyiram Karena Mikoriza Membantu Tanaman mencari air Ya teman-teman Kita lihat yang di bawah Karena mungkin teman-teman Juga masih ingat Pupuknya yang admin sebut NPK profesional Sebetulnya itu Hanya sebutan saja Sebetulnya Di organik Tidak tahu itu NPK profesional ya Yang tahu Hanya bahan organik Yang kaya akan Mikroba Nah teman-teman semua Ini Ada perbedaan Yang ini Pool Unairop ya Karena ini Karungnya juga Tidak tembus air Karungnya ini Karung Tidak tembus air Seperti terpal Tuh Ada plastiknya Lapisan plastiknya Ini bekas dari tambak Bekas pakan udang Ini tidak tembus air Secara otomatis Yang Untuk yang ini Ini Unairop ya Nah jadi Dari sini nanti ada kesimpulan Itu sedikit Bisa teman-teman lihat Itu karung Sedikit berongga Kalau untuk yang ini Ini tidak berongga Ya Karena Dilapisi oleh plastik Jadi Ada harapan Untuk yang ini Untuk yang karung yang ini Ini Unairop ya Termasuk unairop Admin juga sengaja Menggunakan dua karung ini Karena Untuk kita bedakan Yang aerop Dan yang Unairop Yuk kita lihat Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Ya Supaya berdekat Dengan kamera Teman-teman Saksikan sendiri Inilah hasilnya Yang admin sebut Sebagai Pupuk NPK Profesional Versi organik Seperti ini Bentuknya Teman-teman bisa lihat sendiri Miselium-miseliumnya ini Murni putih Ya teman-teman Jamur yang tumbuhnya ini Putih Full putih Tidak ada Warna hitam Sama sekali Warna putih Sekarang admin tes Dicium ya Aromanya itu Seperti Roti Ya teman-teman Nah bisa teman-teman lihat Nah ini teman-teman Kalau teman-teman Yang Belajar KNF Yang belajar KNF Kalau teman-teman Biasa pendam nasi Dekat pohon itu Di bawah pohon Nanti teman-teman juga sama Ya Dapatnya Warna seperti ini Nah sekarang Ini ada keuntungan bagi kita Kita tidak perlu lagi Menggunakan nasi Tidak perlu lagi Menggunakan karbohidrat Ya teman-teman Tapi dengan Sarang rayap Garam Dan air kelapa Juga kita mampu Mendapatkan Jamur yang seperti ini Full putih ya teman-teman Teman-teman lihat Putih Ya Sudah fokus Putih ya Nah Seperti ini Fokus ke sini Bisa teman-teman lihat Perbedaan Dan persamaan Dengan memancing IMO 1 Ini ada kemiripan ya Ini adalah IMO 1 Kalau kita nanti Masukkan ke dalam botol Dan dikasih gula merah Jadi IMO 2 Ya Jadi Banyak Kegiatan yang kita pangkas Di sini Yang pertama Kalau kita mau Mancing IMO 1 Kita harus Repot-repot Masukkan nasi Ke dalam wadah Lalu kita pendam Dekat bawah pohon Nah ini Tidak ya Kita cuma aduk Dengan air kelapa Dan garam Kita sudah dapatkan IMO 1 Ya teman-teman Teman-teman bisa lihat Ya Teman-teman Ini adalah testimoni NPK Profesional Versi admin Versi organik Semoga Teman-teman juga Segera praktek Untuk mencari Sarang rayap Dan dimasukkan Kedalam karung Seperti ini Caranya simpel Bisa dicampur Dengan Serbuk Aren Pohon aren Atau Serbuk bergaji Dari Pohon kelapa Disiram air cucian Lebih bagus Dicampur Bekatul Lebih jos Oke teman-teman Selamat Praktek Selamat mencoba Dan selamat Merasakan khasiatnya Dari pupuk NPK Profesional Versi organik Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih